Intro Wahai Generasi Muda Indonesia Dimanapun kamu berada Apapun agama dan sukumu Siapapun kamu, apapun profesimu Bergegaslah Negara membutuhkanmu Segera daftarkan dirimu Berbakti dalam komponen cadangan Merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Dalam upaya pembelaan dan pertahanan negara Untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan Serta kemampuan komponen utama Siapkan dan tempa dirimu Untuk ikut menjaga tanah air yang kamu cintai ini Sehingga kamu siap menjaga kedaulatan NKRI Komponen cadangan pertahanan negara Republik Indonesia Terlatih, teruji, dan terpercaya Salam Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda semua Salam santu Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Dan tidak bosan-bosan Untuk saya senantiasa mengingatkan Untuk cangurkan isi hapil banget Dan kalian semua Tetap patuhi protokol kesehatan Minimal dengan tetap memakai masker Ketika kita keluar rumah Kemudian kita tetap rajin mencuci tangan Menjaga jarak Dan ditambar juga dengan Kalau bisa mengurangi mobilitas Dan juga menjauhi kerumunan Dan yang paling penting adalah Tetap menjaga imunitas Dengan minimal berpikir positif Nah, Cangkrukanesia Bilbangers dan Keluarga besar kader Bela Negara Sahabat-sahabat saya di Organisasi Kepemudaan Kita tahu semua Dalam waktu dekat ini Atau bulan depan ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Akan segera membuka Pendaftaran calon Anggota komponen cadangan Atau yang kita kenal Dengan istilah komcat Ya, ini perode tanggal 2 Sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 Nah, bicara soal komponen cadangan Tentu tak sedikit juga yang Berminat Karena beberapa waktu lalu Juga ada banyak pertanyaan yang masuk Ada beberapa adik kita Yang tidak lolos daftar TNI Karena memang dia impiannya Ingin mengabdikan dirinya Lewat Jalur militer Nah, kalau memang Dan saya jawab Kalau memang umur masih Memenuhi Sambil menunggu Pendaftaran Bolehlah ikut Untuk komponen cadangan ini Tentu dibutuhkan Komitmen Integritas dan loyalitas ya 18 sampai 35 tahun Ini masih boleh Ikut Dan dalam Apa namanya Perekrutan ini Pemerintah telah menunjuk Empat markas komando Daerah militer Atau kodam Sebagai lokasi Pendaftaran Antara lain Kodam Jaya Jayakarta Untuk wilayah Jakarta Kemudian Kodam 2 Siliwangi Untuk wilayah Jawa Barat Bandung Kemudian Kodam 4 Diponegoro Untuk wilayah Jawa Tengah Atau Semarang Dan Kodam 5 Berawijaya Atau Untuk area Surabaya ya Nah Kemudian dalam Perekrutan ini Bagi kalian yang Pengen tahu Banyak terkait dengan Komcat ini Ini Kalau daftar Juga bisa melalui Aplikasi Aplikasinya Itu ada di Apa namanya Kalau saya sudah Cek itu Bisa kita lihat Di Di Ios Juga sudah ada Komcat Kemhan Nah ini Komcat Kemhan Komcat Kemhan Ini sudah Ada Dan ini Juga Ada juga Di Apa namanya Di Android Selain itu Ada Chatbox Chatbox Itu di 089901 70845 Ini nanti saya tulis juga Di Video Podcast ini Nah Kemudian Selain itu juga Kalian semua Yang Berminat Atau Pengen Jadi Komponen Cadangan Ini juga Bisa Mengunjungi Laman Websitenya Resmi Untuk Komcat Ini Komcat .gmhan.go.id Ini Sudah Cukup Komplet Kalau Mama saya Lihat Ini Saya Masuk Komponen Komcat .gmhan.go.id Ini Awal Dari Websitenya Ini Ada Ajakan Ayo Mengabdi Kepada Negara Dengan Mendaftar Sebagai Personel Komponen Cadangan Pertahanan Negara Nah Kemudian Ada Beberapa Menu Selain Video Cara Mendaftar Komcat Yang Sudah Saya Putar Di Awal Podcast Ini Juga Ada Waktu Dan Lokasi Pendaftaran Kemudian Ada Mulai Pendaftarannya Periode Kapan Aja Dan Contoh-contoh Dokumen Yang harus Dilengkapi Nah Selain itu Ketika kita Masuk Ke Ini Contohnya Adalah Waktu Dan Lokasi Pendaftaran Ini Ada Ini Waktu Pendaftaran Secara Fisik Anggota Komunen Jadangan Dilaksanakan Pada 2 Sampai 7 Juni 2021 Lokasi Pendaftaran Fisik Anggota Komunen Jadangan Ini Ada 15 Plus 4 Yaitu Mulai Dari Pertama Komando Resort Militer 051 Wijaya Jakarta Sampai Dengan Komando Resort Militer 084 Baskara Yang ada di Surabaya Dan Kemudian Disini Ada 4 Kodam Jaya Jakarta Kodam 3 Siliwangi Kemudian Kodam 4 Tipon Goro Dan Kodam 5 Brawijaya Nah Kemudian Juga Ketika Kita Klik Menu Apa Namanya Mulai Pendaftaran Ini Kita Ada Juga Disini Selamat Datang Di website Blah 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 Jadi Komponen Jadangan Nah Apa Itu Komponen Jadangan Ini Juga Sudah Dideskripsikan Komponen Jadangan Adalah Sumber Daya Nasional Yang Telah Disiapkan Untuk Dikerahkan Melalui Mobilisasi Guna Memperbesar Dan Memperkuat Kekuatan Dan Kemampuan Komponen Utama Dalam Hal Ini Adalah TNI Nah Disini Juga Kemudian Anda Pilihan Daftar Dan Masuk Nah Selama Mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcat Atau Komponen Jadangan Ini Berhak Memperoleh Salah Satunya Uang Saku Kemudian Perlengkapan Perseorangan Lapangan Perawatan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Dan Beberapa Waktu Lalu Saya Dengar Di Siaran Radio Juga Disampaikan Bahwa Komponen Cadangan Ini Seperti Di video Awal Juga Itu Bisa Dilakukan Diikuti Oleh Siapapun Profesi Apapun Yang Mending Umurnya Memenuhi Syarat 18-35 Kalau Kalian Masih Mahasiswa Itu Apa Namanya Perguruan Tinggi Kalian Itu Tidak Boleh Melarang Dan Tentu Harus Mengizinkan Kemudian Kalau Bekerja Itu Juga Instansi Dimana Kita Bekerja Tidak Boleh Melarang Dan Nanti Ketika Kita Sudah Selesai Untuk Mengikuti Pelatihan Komponen Cadangan Ini Kita Harus Diterima Lagi Di Kampus Awal Kita Atau Di Instansi Yang Tadinya Kita Bekerja Nah Terkait Dengan Ragam Pertanyaan Apa Itu Komcat Kayak Bama Terus Kemudian Lantas Apa Si Sebenarnya Komcat Itu Kok Ada Rekrutmen Anggota Komcat Apa Urgensi Komcat Dan Lain Sebagainya Itu Kalian Juga Bisa Cek Di Ppid.com Kem Kemp Kemp Bego .id Ini Kita Akan Dikasih Fakta Secara Komplit Dan Ini Sangat Transparan Sekali Nah Jadi Sekali Lagi Buat Kalian Semua Yang Masih Muda Karena Dulu Ketika Saya Mengikuti Diklat Bila Negara Sebagai Komponen Pendukung Itu Saya Senang Sekali Karena Dulu Saya Punya Impian Untuk Jadi Tentara Dan Setelah Pelatihan Ya Alhamdulillah Dalam Hal Bila Negara Karena Itu Sudah Diamanatkan Oleh Undang Undang Dasar 1945 Adalah Sebagai Hak Dan Kewajiban Kita Sebagai Warga Negara Alhamdulillah Sampai Saat Ini Masih Konsisten Dari 2017 Saya Mulai Berinteraksi Dengan Bila Negara Ini Dan Sampai Saat Ini 2021 Masih Tetap Menyukai Berbagai Hal Terkait Dengan Bila Negara Karena Apa Yang Saya Fahami Ada Undang Undang Atau Yang Diamanatkan Oleh Undang Undang Terkait Dengan Bila Negara Ini Adalah Sikap Dan Berlaku Kita Tentu Adalah Berlaku Baik Kita Yang Dijiwai Atas Kecintaan Kita Pada Tanah Air Dan Pancasila Kemudian Undang Basah 1945 Nah Secara Sederhana Saya Selalu Menerjemahkan Bila Negara Itu Adalah Berlaku Baik Kita Mulai Dari Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Tentu Yang Bermanfaat Untuk Diri Kita Keluarga Kita Lingkungan Sekitar Kita Dan Dalam Cakupan Yang Lebih Besar Adalah Indonesia Tercinta Jadi Jangan Segan-segan Untuk Mencari Tahu Berbagai Hal Terkait Dengan Bila Negara Ini Karena Ini Adalah Dan Kewajiban Kita Bukan Hanya Kita Warga Masyarakat Yang Tidak Memiliki Posisi Di Instansi Pemerintahan Kalau Meruntut Atau Merunut Dari Undang-Undang Dasar 1945 Ini Adalah Dan Kewajiban Setiap Warga Negara Dalam Arti Pemahaman Saya Adalah Mulai Dari Pimpinan Tertinggi Negara Tercinta Kita Presiden Kemudian Para Pembantunya Anggota Dewan Yang Sebagai Wakil Kita Ini Juga Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Sama Dengan Kita Bila Negara Adalah Hak Dan Kewajiban Kita Bila Negara Adalah Perilaku Baik Kita Sikap Dan Perilaku Kita Yang Mencerminkan Atau Dilandasi Atas Kecintaan Kita Kepada Tanah Air Kemudian Berdasarkan Pancasila Dan Pancasila 1945 Salah Satunya Ketika Kita Aktif Di Apa Namanya Sosial Media Yuk Minimal Kita Meminimalisir Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Satu Jangan Juga Ikut Menyebarkan Atau Menebarkan Hoax Sharing Saring Sebelum Sharing Ketika Kita Dapat Satu Informasi Kita Harus Mulai Cerdas Untuk Mencari Tahu Informasi Itu Benar Atau Tidak Minimal Yang Paling Gampang Adalah Kita Googling Kita Cari Di Media Media Mainstream Info Itu Ada Benar Atau Enggak Nah Sekarang Juga Banyak Media Yang Menyiapkan Cek Fakta Nah Itu Penting Juga Agar Kita Tidak Terjerumus Atau Terjebak Dalam Fake News Hoax Atau Bahkan Ujaran Kebencian Karena Di era 4.0 Atau Era Global Atau Era Apa Namanya Sekarang Ini Disrupsi Media Kita Tidak Akan Pernah Lepas Dari Sorotan Kamera Entah Kamera Teman Kita Kamera Orang Kita Dan Lain Kita Juga Tahu Beberapa Waktu Lalu Heko Viral Berbagai Kejadian Ketika Mudik Kemudian Ketika Ada Liburan Di Pandeglang Apa Yang Ada Pasangan Muda Mudi Yang Tersorot Kamera Dan Akhirnya Juga Viral Berurusan Dengan Polisi Kita Harus Sadar Kamera Kalau Di Istilah Lingkungan Saya Jadi Kita Harus Hati-hati Tetap Berberi Laku Baik Karena Indonesia Tidak Keturangan Informasi Baik Yang Bisa Kita Contoh Apalagi Bisa Kita Sebar Berapa Banyak Destinasi Wisata Kita Berapa Banyak Budaya Kita Berapa Banyak Kebaikan Tentang Indonesia Dan Kitalah Yang Berhak Kitalah Yang Wajib Untuk Mendengungkan Atau Menggaungkan Hal-hal Baik Tentang Indonesia Itu Nah Sekali Lagi Buat Adik-adik Buat Kalian Semua Yang Berminat Untuk Gabung Dengan Komponen Cadangan Bisa Dicek Di Website www.bid.com Camhan.go.id Atau Comcat.com Camhan.go.id Atau WA Sudah Saya Sampaikan Dan Kemudian Bisa Masuk Di Comcat Apps Baik Di IOS Maupun Di Android Jadi Semakin Mudah Untuk Berbuat Baik Semakin Mudah Untuk Bila Negara Jadi Tetap Jaga Kesehatan Salam Sehat Untuk Kalian Salam Cantu Indonesia Salam Bila Negara Ayo Bila Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bila Negara Cantukan Bareng Di Podcast Bila Negara